headlamp lampu ini jadi nanti jadi ini tinggal dibersihkan hasilnya itu nah ini seperti ini dulu saya lagi dulu jangan lupa like, komen, dan subscribe bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampur langsung dulu dulu jadi hari ini Abahkowi mau mau nge-review paketan kebanyakan makan gorengan jadi Abahkowi hari ini mau mau nge-review paketan atau mau ngebongkar paketan jadi Abahkowi kemarin di marketplace di marketplace facebook itu Abahkowi nyari paketan apa namanya itu nyari headlamp lampu gitu ya headlamp lampu ini nih uh mati ternyata nah headlamp lampu ini jadi nanti si headlamp lampu ini mau saya ganti gitu pakai yang ini pakai yang baru dibeli harganya second sih eh belinya second gitu ya harganya 100 ribu rupiah 100 ribu rupiah plus ongkir 9 ribu jadi 109 ribu rupiah oke kita langsung ke lokasi tempat review tempat review jadi Abahkowi lagi bingung-bingung mau nyari tempat review nya dimana gitu loh mau nyari tempat review nya dimana gitu ya ya sebetulnya disini juga asik sih sebetulnya tapi ya nantilah Abahkowi mau nyari tempat review di atas bukit sana itu loh di atas bukit sana gitu ya mudah-mudahan gak rame di tempat parkir jadi di tempat parkir yang jalur mau ke niama itu loh dulur-dulur jadi Abahkowi mau disana mau nge-review disana gitu ya mudah-mudahan gak terlalu banyak orang gitu ya kadang-kadang lagi ngomong kebanyakan orang gitu apa namanya aduh anjir-anjir anjir-anjir kebanyakan orang tuh grogi gitu ya malu gitu padahal cuek-cuek aja gitu ya kenapa harus malu gitu gak maksudnya kan disini tuh kayaknya aneh gitu mungkin ada orang ngomong sendiri ngomong sama siapa coba gitu ya aduh kelakson saya gak nyala lampu sen saya gak ngedip eh ngedip eh tadi kok enggak lah itu yang gak ngedip yang ke kanan nah itu ke kiri ngedip alhamdulillah tapi kelaksonnya nih mati si anjir jadi nanti Abahkowi dikira sombong lagi oke untuk mempersingkat waktu kita agak tarik gas sedikit lah jadi mau nge-review mau nge-review di atas bukit sana itu loh mudah-mudahan gak terlalu rame gitu ya jadi kalau nge-reviewnya di atas bukit sana itu ya di atas bukit sana itu jadi dapat aduh anjir nilainya tuh plus-plus gitu bisa lihat ke pantai Niyama bisa lihat juga ke sini gitu ke jalur yang ini gitu loh nilainya tuh plus-plus gitu jangan ngebut-ngebut ah nanti dikira mau ngajak balap ini tempat ngopi wah mantep ini tempat ngopi disini nih ini gak ada kelaksonnya oh jadi agak berabe nih takutnya pas ada orang mau nyebrang gitu loh laksonnya mati si bangke oke kita ke atas lewat sini seperti biasa seperti biasa kita ke jalur Niyama ini nih baru beberapa hari yang lalu ya saya kesini tuh jadi sekarang niatnya kesini tuh mau nge-review batok lampu katanya masih masih bagus kan belum dibuka gitu ya batok lampu apalah gitu tapi kelihatannya sih unik gitu ya aduh jalannya kesini tuh memang ya untuk menemukan tempat baru itu tempat asik itu harus berjuang berjuang dulu di atas sana itu tempatnya asik gitu ya jadi mau lihat ke sebelah barat mantap pemandangan ke sebelah timur juga oke gitu loh oh disini jalannya berlubang nih oh nah disini nih abah kawin mau nge-review oke kerekam masuk youtube loh tak masuk di youtube nanti oke dulur jadi ini tempatnya jadi saya mau nge-review barang ini ya oke kita buka barangnya kebetulan abah kawin juga bawa bawa sebelah pisau mau nge-review jadi jauh-jauh dari tulung agung tuh kesini mau nge-review barang ini barang yang gak seberapa gitu ya tapi apa ya sebetulnya barang ini tidak dibutuhkan sih sebetulnya sebetulnya tidak dibutuhkan tapi abah kawin itu mau ganti aja gitu mau ganti headlamp gitu ya mau ganti headlamp jadi headlamp depan ini mau saya ganti gitu pakai ini nih pakai yang ini ya mudah-mudahan bagus gitu ya hasilnya nanti setelah setelah ya nanti setelah dibongkar ini tuh kita nyari tukang pasang lampunya gitu soalnya kan lampu depannya punya abah kawin itu bukan lampu buah biasa gitu ya ya temen-temen tau lah pasti ya temen-temen motor itu pasti tau lah jadi lampu depan ini ya punya abah kawin itu dulu beli itu 1600 gitu lampu depan itu yang atas tok itu 1600 gitu ya jadi gak bisa sembarangan orang gitu buat ngebukanya gitu kan harus harus khusus gitu ya oke kita review barangnya ini barang second sih tapi katanya sih kata yang kata yang punya jangan buang sampah ya kata yang punya ini kata yang punya apa namanya kata yang punya barangnya tanpa hari itu katanya barangnya sih masih bagus situ ya oke kita buka barangnya aduh susah juga ini wah ini durasinya pasti panjang ini mudah-mudahan baterainya gak keburu mati gitu ya oke kita buka dulu satu-satu pelan-pelan ya larusuh nah susah sekali ya rapih juga ini itunya apa namanya ngebungkusnya gitu loh nah selesai oke kita buka ya jangan buang sampah sembarangan yang penting ya buang sampah sembarangan itu wah ternyata udah dipecah anjir nah ini dia oke dulu jadi nanti nah ini dia nih jadi ini tinggal dibersihkan saja ya tinggal dibersihkan saja gitu jadi nanti mau diganti pakai ini gitu loh nah kira-kira seperti inilah nanti hasilnya itu nah ini seperti ini dulur ya hasilnya itu nanti seperti ini oke jangan buang sampah sembarangan buanglah sampah kepada tempatnya jadi ini harganya 100 ribu ya second gitu dan ini masih ada kuping-kupingnya itu tuh kupingnya buat lampu sein gitu buat lampu sein nanti oh seperti ini nih seperti aduh sampahnya jangan buang sampah nah nanti seperti ini ya kira-kira mungkin ya gimana ya gini nih nah seperti inilah kira-kira nih wah keren juga sih ini headlampnya ini 100 ribu lah ya sesuai lah sesuai dengan harga gitu kan 100 ribu gitu kan nah nanti mau diganti pakai itu ya ini katanya ala-ala jet-jet-jet-jet apa gitu ya tapi ini harus dibersihkan dulu kan yang jelas gitu ya gak bisa kita langsung dipasang kayak gitu doang gitu ya oke dulu sekian dulu video dari apa review eh batok lampu jet-ex jet-ex juki jet-ex eh juki kawasan jet-ex ya ya nanti ini kan ini kan seperti ini nah ketutupan nanti kirang lebih seperti ini mungkin loh ya atau gini mungkin ya apa saya kurang paham ya oh ya gini nih ada ininya tuh nah nah seperti ini paling antah lah nanti gampang lah di ya seperti itu ya dulur-dulur sahabat-sahabatku sekalian jadi bisa Abahkowi ini nanti headlampnya tuh mau diganti pakai yang itu ya oke sekian dulu ini posisi di Niyama ya sekian dulu videonya dari Abahkowi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampurasun